Halo co-friends, disini ada sebuah soal dimana pada soal ini teman-teman diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang benar terkait proses isobarik. Maka teman-teman bisa jawab soal ini dengan menggunakan konsep dari termodinamika. Jadi ketika kita berbicara tentang termodinamika, maka kita akan berbicara tentang suatu proses yaitu dimana keadaan gas ini berubah dari keadaan pertama menjadi keadaan kedua. Salah satu proses yang ada di termodinamika adalah proses isobarik. Jadi saat gas mengalami keadaan isobarik, maka tekanan gasnya tidak mengalami perubahan atau konstan. Artinya tekanan gas di keadaan pertama itu sama dengan tekanan gas di keadaan kedua. Kemudian saat tekanan konstan, maka volume dan suhu akan mengalami perubahan. Untuk tekanan konstan, maka berlaku persamaan Ki sama dengan W ditambah delta U. Ki-nya calor, W-nya usaha, delta U-nya perubahan energi dalam. Kemudian kita bisa mengetahui manakah pernyataan yang benar dengan cara kita analisi satu persatu opsi pilihan jawaban. Untuk opsi pilihan jawaban A, perubahan keadaan gas yang suhunya selalu tetap. Tidak teman-teman, karena yang tetap itu adalah tekanannya, bukan suhunya. Karena suhunya itu berubah-ubah saat tekanannya konstan. Maka opsi A kurang tepat. Kemudian opsi B, perubahan keadaan gas yang tekanannya selalu tetap. Ya, betul. Proses isobarik tekanannya itu konstan atau tetap, maka opsi B betul. Kemudian opsi C, kecepatan rata-rata partikel bertambah. Kita tidak membicarakan tentang kecepatan rata-rata partikel ya teman-teman, maka opsi C kurang tepat. Kemudian opsi D, usaha luar gas sebanding dengan suhunya. Teman-teman ketahui, usaha itu bisa kita nyatakan dengan persamaan W sama dengan P dikali delta V. W-nya usaha, P-nya tekanan, delta V-nya perubahan volume. Maka di sini, suhu itu tidak mempengaruhi usaha luar. Suhu hanya mempengaruhi energi dalam. Maka di sini, opsi D kurang tepat ya, karena suhu tidak mempengaruhi usaha luar. Kemudian opsi E, suhu dan volume gas tidak mengalami perubahan. Tidak ya teman-teman, karena ketika tekanan konstan, maka volume dan suhu akan mengalami perubahan. Maka opsi E kurang tepat. Sehingga dari kelima opsi pilihan jawaban tersebut, maka opsi pilihan jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu perubahan keadaan gas yang tekanannya selalu tetap. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.